apa kabar mas beri sehat mas silahkan mas beri mas beri ini kan vokalis band ya betul ya betul Bagaimana sih kehidupan apa seorang beris yang loko dan sekarang namanya di Muhammad Muhammad beri al-fatah ya Oke saya ngejalanin apapun yang bisa bikin saya merasa senang apapun itu tanpa mikir konsekuensinya itu apa tanpa mikir apakah ada hikmah atau tidak dari yang saya jalanin itu ya saya deket sama kehidupan malam lalu saya juga saya sempat terperangkap di narkoba jadi sebenarnya mencari ketenangan tapi dengan berbagai cara gitu ya berbagai cara saat mencoba mencoba narkoba itu menemukan ketenangan nggak pada awalnya sih Iya sih lalu lama-lama saya mungkin sampai satu titik dimana hati saya jadi mati jiwa saya mati saya enggak tahu kesenangan bahagia itu sebetulnya bentuknya seperti apa saya nggak berhasil menemukan cinta juga disana saya cuman menemukan kepuasan batin aja saya rasa kayak nggak ada artinya sih hidup ini saya ngerasa seperti orang terbuang hal-hal seperti itu bikin saya jadi marah saya jadi sama kehidupan ini bahkan saya sempat kecewa banget sama pencipta saya dan saya saya capek banget sih jalanin hidup seperti itu sih Mas Peri dulu waktu narkoba selama 11 tahun istri tahu nggak tahu keluarga saya juga tahu ini semua cuman ya mungkin udah udah sampai satu titik yang udah udah give up udah hands-up ya jadi ya udah bahkan saya juga kehilangan orang-orang yang saya sayangin saat tadi Mas beri mengatakan bahwa kehilangan segalanya apa yang Mas beri rasakan saya rasa hampa saya ngerasa nggak ada artinya saya ngerasa nggak mungkin orang seperti saya patut untuk disayangi pada saya sangat sangat ingin sekali untuk bisa menyayangi seseorang atau sesuatu dengan tulus jauh di dalam lebuk hati saya tapi entahlah kenapa saya ngerasa saya nggak layak untuk itu ketika Mas beri sudah mulai jenuh dengan narkoba kemudian apa langkah Mas beri ada sih keinginan sih untuk bisa berhenti untuk keluar dari hal-hal seperti itu sih mencoba udah 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 berusaha ngelakuin segala cara ya cuman tetap aja balik lagi-balik lagi kambuhan saya kan sempat mengalami perpisahan di rumah tangga saya sampai saya ada satu titik mungkin di titik itu saya ngerasa frustasi saya ngerasa depresi disitu saya pengen akhirin semuanya sih dengan hal seperti itu sih jadi saya pingin apa ya jangan saya rocker kan saya pingin kok bisa saya mati dengan dalam keadaan rock n roll gitu dan entah kenapa mungkin emang ini jalannya Allah ya kebetulan di saat itu kan saya emang lagi ngerjain sebuah project musik sama temen saya bukan-bukan sosok guru besar atau gimana enggak orang-orang biasa seperti saya daya seperti saya rock n roll tapi bisa dibilang luruslah hidupnya ya di saat kita lagi workshop itu kan saya sering berkunjung ke rumahnya gitu betulnya juga ada-ada pada pokan ngaji anak-anak muda suka pada ngumpul disitu kan saat lagi beri saya suka patiin mereka sholat terus saya di saat itu berlangsung itu kan ada suara azan segala macem iya entah kenapa saya jadi kayak tersentuh sih disana kayak disentil gitu sih nurani saya gitu saya lihat proses mereka menjalankan sholat itu semuanya damai sekarang setiap Mas Biri mendengar azan apa yang Mas Biri rasakan saya rasa rendah banget mata Allah tapi jadi sadar Allah tuh mah penyayang banget ya ternyata dia nggak pernah nggak pernah lupain saya sih penting saya pikir ya apa yang ingin Mas Biri sampaikan sama Allah saya minta ampun untuk semuanya pernah saya lewatin anda dari dulu anda dari dulu saya bisa kayak gini saya cuma mau jadi pribadi yang baik di matamu ya Allah saya mau jadi sesuara yang bisa ngebanggain semua orang yang saya kasihin dalam hidup saya maaf udah pernah ngecewakan mereka ya Allah ya Allah maka baik makasih banyak saya masih masih sosok seperti saya masih dapat kesempatan kayak gini yaitu itu berarti banget buat saya nggak ada orang di dunia ini pernah menghargai saya seperti Allah menghargai saya benar juga Mas Biri sekarang juga menemukan ketenangan dengan berzikir ya kalau boleh tahu boleh berbagi kepada pemirsa dan penonton zikir apa yang Mas Biri lakukan sehingga kemudian Mas Biri menemukan ketenangan di hati di saat saya lagi ngerasa down di saat saya lagi ngerasa sesok saya ngerasa saya butuh pegangan paling saya dalam hati saya ngucapin istighfar astagfirullahaladzim istighfar di saat saya butuh pegangan saya bersyukur bisa saya mengakui kebesarannya dia saya ngucapin subhanallah subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Akbar dan di saat saya mengharapkan belas kasihnya saya akan terus ngucapin ya ilaha illallah ya ilaha illallah dalam hati saya dan itu ngilangin kesesakan di dada saya sih kalau misalnya saya lagi ngerasa saya lagi ngerasa down saya lagi ngerasa iman saya atau ketakuan saya sedang ingin runtuh atau atau gimana lah hal-hal seperti itu ya itu sih basic banget sebetulnya cuman sangat berarti ya buat berarti saya ngerasain kok pemirsa hari kita sama-sama dengan Mas Biri untuk berzikir mudah-mudahan di Ramadan ini zikir yang sering kita ulang-ulangi setiap hari memberikan arti dalam kehidupan kita silahkan Mas Biri Subhanallah 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 Sub indo by broth3rmax Alhamdulillah 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 Allah Terima kasih Mas Beri Mirsa Mas Beri Hatinya bergemuruh Merasakan ketenangan saat mendengar panggilan cinta Allah Bagaimana dengan kita Setiap kita mendengar panggilan cinta Allah Apa yang terasa di hati kita Saat kita bersikir Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Apa yang terasa dalam hati kita Sudahkah kita bergetar Mengucapkan kalimat subhanallah Sudahkah kalimat subhanallah itu Membuat hati kita bergemuruh Mensucikan nama Allah Dan kemudian membayangkan betapa kotornya hati kita Betapa kotornya fikiran kita Betapa kotornya alisan kita Betapa kotornya pandangan mata kita Saat kita mengucapkan subhanallah Masuci Allah Sudahkah kita terjun ke dalam hati kita Betapa hati ini sering kita kotori dengan perbuatan maksiat Dengan iri, dengan dengki Dengan dendam Padahal kita berkata subhanallah Masuci kau ya Allah Minta ampun Kita mengucapkan hamdalah Alhamdulillah Tapi sudah berapa lama Kita tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Kita mengucapkan Alhamdulillah Setiap hari Tapi sudah berapa lama Kita tidak bersyukur kepada Allah Yang memberikan nikmat kepada kita Kita begitu banyak Sudah berapa lama Alhamdulillah kita hanya dilisan Tanpa masuk ke dalam hati Minta ampun pemirsa Hari ini ya Allah Kami akui Betapa kecilnya kami Di hadapanmu Duhai yang maha besar Dan betapa maha besarnya engkau Ketarkan hati kami Saat kami mendengar namamu Dipanggil Duhai Allah Yang maha besar Ya Allah Jangan kau cabut lagi hidayah Yang telah kau berikan kepada kami Jangan kau cabut lagi ya Allah Ketaran cinta di hati kami Kepadamu Allah Hari ini Kami tahu kau menatap kami Terima kasih ya Allah Atas semua kebaikan yang kau berikan kepada kami Atas semua cinta yang kau berikan kepada kami Subhanallah Walhamdulillah Walah ilaha illallah Wallahu akbar Walah Allah Walah kuwata Al-Fatih 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 Al-Fatih